Halo teman-teman, balik lagi channel gue XM Tech, kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team Sebelumnya teman-teman gue minta maaf dulu ya, jadi teman-teman, jadi gue sebenarnya udah gacha Dream Collection Jadi tadi tuh gue gacha 300db-an teman-teman, jadi problemnya itu gue udah selesai record, tapi ternyata layarnya itu belum gue nyalain teman-teman Jadi hasilnya cuma ada suara doang, jadi gak bisa dilihat teman-teman Jadi gue minta maaf untuk DC kali ini gue skip dulu teman-teman ya, gue skip ke post Jadi gue gantiin di tutorial Hidden Ability Misaki JY teman-teman Oke, gue ke depan ini gue bakal bahasin satu-satu teman-teman, Hidden Ability Skenario teman-teman Jadi pertama-tama ini kita mulai dari Misaki teman-teman Sebelumnya gue udah ada bahas yang refoul ya teman-teman ya, yang refoul NRS itu ya teman-teman Cuman kali ini gue bakal bahas yang Misaki Oke, jadi kita mainnya yang ekstrim semua ya teman-teman ya, kita main yang ekstrim semua Jadi pemain yang dapet buff itu pemain Perancis sama Itali teman-teman Jadi kalau bisa teman-teman pakai pemain Perancis sama Itali, itu nolong banget Udah gitu passing kita itu presisinya menurun, jadi gak bisa melenceng teman-teman, bisa melenceng Udah gitu keepernya savingnya minus 25% Gitu, oke kita lihat pemainnya ya teman-teman Oke ini pemain yang gue pakai teman-teman ya, jadi kuncinya itu ada di Napoleon teman-teman Ini Napoleon Oke kalau teman-teman gak punya Napoleon DF Teman-teman bisa pakai Napoleon yang lain teman-teman Mau yang warna biru bisa, yang hijau bisa, terserah yang penting Napoleon Dan Napoleonnya itu punya skill shoot Nah ini ada Pierre juga, teman-teman kalau bisa punya Pierre Kalau cuma punya Napoleon ya gak apa-apa teman-teman Salah satu dari pemain Perancis aja udah nolong banget Gitu, udah gitu kalau bisa teman-teman yang punya gentil ya Teman-teman pasang gentil, karena gentil pemain Itali Ditambah lagi keepernya Zino Kalau teman-teman gak punya Zino yang ini teman-teman pakai Zino yang mana aja gak masalah Yang penting keepernya Zino, jangan Muller Karena kalau Muller itu musuh itu pasifnya itu Muller Killer teman-teman Status plus 100% jadi gak ada gunanya Gitu Kalau bisa kalau gak punya Zino ya yang lain selain Muller Dan jangan pemain Asia, misalkan Wakabayashi atau enggak si Kuakashimatsu Gitu Karena Si musuhnya juga punya pasif Asian player itu dia statusnya ngedropnya parah teman-teman Udah gitu karena Apa? Itunya hujan Jadi Kalau bisa teman-teman pakai pemain yang anti hujan Misalkan kayak Dias ya Dias Dias Sidenability yang hijau ya teman-teman Oke teman-teman yang belum subscribe channel gue Teman-teman boleh subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis kolom komentar Oke Kita coba Oke jadi mainnya biasa aja sebenernya teman-teman Mainnya biasa aja Nah ini dia passing redu... Presisinya juga Ngedropnya juga gak terlalu parah ya teman-teman Gak kayak yang challenge road ya teman-teman ya Kalau challenge road itu kita ngoper dikit aja kita Udah ini Udah melencengnya udah jauh Kalau ini gak terlalu jauh Jadi Ya kayak main biasa aja Yang penting Striker kita dapet bola Dapet bola Shoot aja teman-teman Nah ini kan ini melenceng tuh Jadi kita kira-kira aja teman-teman Eh ini Napoleon Jadi untuk dapetin Dua medali itu yang Apa yang di stage-nya itu teman-teman harus bisa Hat-trick minimal ya teman-teman ya Minimal bisa hat-trick Nah hat-tricknya pake Napoleon atau gak Pierre Atau gak mau pake yang lain juga gak apa-apa Tapi strikernya yang GG Misalkan kayak Snyder gitu Asal jangan Pemain Asia teman-teman ya Ingatnya pokoknya jangan pemain Asia Si Yuga Kayak gitu-gitu jangan lah teman-teman Ini sebenernya Setelah gak susah sih teman-teman ya Cuman memang Memang dasar ininya aja ya Apa namanya Emang butuh Pemain Perancis sama Italia aja Teman-teman sebenernya Sebenernya gak pake juga gak apa-apa sih Cuman lebih nolong banget Teman-teman lebih nolong banget Setidaknya satu pemain hat-trick udah cukup ya teman-teman ya Bentar Ih kalau dapet deh Bisa aja ya Oke Oke Tuh Kalau ketemu Gentil tuh Gila GG gak tuh Tacklenya 28 ribu Tuh Kalau Dias tuh Men-drop ya teman-teman ya Kalau bisa pake pemain Itali Jadi enak Oh Oke teman-teman Tuh ya teman-teman Itu gue DC sebenernya Gue gak dapet Kalsu gue ya teman-teman Gue juga gak dapet Kalsu Jadi pertama gue nge-pull itu Gue dapet rainbow ya teman-teman ya Wah gue dapet rainbow Ternyata yang nongol Anak sekolahan teman-teman Yang nongol anak sekolahan Nita Dapet Dapetin nih gue Dapet ranjau gue Ranjau gue ada dua teman-teman Ada Takeshi sama Sama Nita ya teman-teman ya Terus pull kedua itu gue dapet Dapet tiga SSR gue teman-teman Dapet tiga SSR gue pull kedua itu Cuman gue dapetnya Napoleon Biru Napoleon Biru yang baru Yang huligan Itu terus Dapet dupe Dupe Soda Soda merah Sama siapa itu lagi Sama Larson ya teman-teman Gila padahal gue Ngarep banget ya Ngarep Si siapa itu Si Kals ya teman-teman Waduh Itu GG ya teman-teman ya Itu bisa attack Bisa defense Segala macem itu teman-teman Udah gitu Pasifnya itu minus 30% Stamina Bayangin aja Jadi itu tinggal Teman-teman tinggal colokin Skillnya Kals itu S3 biji Apa aja deh colokin deh tuh Stamina nya ngirit banget 30% minus Oke kita butuh Satu gol lagi Teman-teman Kita butuh Satu gol lagi Buat dapetin Medali Oh iya itu ada Tsubasa hidden Ability juga teman-teman Boleh coba-coba ya Teman-teman ya Nanti next video Nanti gue bahas Tergantung yang mana yang keluar Nanti teman-teman ya Oke kita coba Nih kalo pake Shrider nih Masuk kan nih kita liat S99 masa gak masuk ya Gila Bentar Oh German killer ya Oh iya 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 Ada pasifnya nih Lupa-lupa nih teman-teman ya Jadi Jangan nge-shoot pake Jerman Pemain Jerman ya Teman-teman ya Karena tadi ada German killer German player killer Jadi gak bisa nge-shoot pake Snyder Bisanya cuman Pemain Perancis Atau selain Jerman Berarti si Levin bisa Si Cluiford juga bisa Teman-teman Gak susah ya Sebenernya teman-teman ya Jadi kuncinya Tadi cuman Cuman di pemain Perancis Dan pemain di tali Pemain di Perancis itu Buat nyetak Pemain di tali itu Buat Defense teman-teman Oke ini kita Percepatannya teman-teman ya Udah gitu Teman-teman Jangan pake Pemain Asia Kalo teman-teman pake Pemain Asia Itu Statusnya ngedrop teman-teman Oke Oh iya Kalo bisa teman-teman Jangan kebobolan ya Teman-teman ya Karena ngurangin Hadiah di Stage ini teman-teman Jadi kalo bisa teman-teman Hat-trick ya Hat-trick dan gak boleh Kebobolan Gitu Terserah mau dimainin Mainin manual dari awal Atau di tengah-tengah Terserah ya teman-teman Oke Ini harusnya Kalo kita gak kebobolan Kita dapet Dapet yang kedua ya Teman-teman ya Kalo mau 40 ribu Teman-teman harus Hat-trick 2 orang 2 pemain Baru bisa Gitu Cuman sebenernya Itu gak terlalu penting ya Teman-teman Yang penting hadiahnya nih Clear Rewardsnya teman-teman Tuh Gitu Oke Segitu aja video teman-teman Kali ini Jangan lupa subscribe Kalo teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis Kolom komentar Sekali lagi Gue minta maaf Karena DC kali ini Gue gak bisa nge-post Karena Ada problem teman-teman Yang tadi gue ceritain Oke Sampai ketemu Di next video